Rencana Induk Demokrasi Ekonomi Indonesia 2022-2025 disusun oleh Gapatma, saya Amsena Lubdika Jadi, apa itu Gapatma Demokrasi Ekonomi? Kami adalah Think Do Tank, jadi bukan Think Tank biasa ya yang mewujudkan mimpi demokrasi ekonomi Jadi, kita tidak hanya riset kampanye dan advokasi tapi juga melakukan aksi Aksi-aksinya adalah, utamanya dua, yaitu proyek rintisan dan pembangunan ekosistem Karena-karena Gapatma itu, kebanyakan sekarang diskusi ya diskusi online ada yang di Festival Demokrasi Ekonomi, itu yang sebelah kiri lalu ada yang di Sekupekerja, itu yang sebelah kanan diskusi kooperasi pekerja ada juga yang ad hoc, yang semua kita ada tema bagus, kita bikin diskusi selalu kita rekam, bisa cek di Youtube kami lalu kita juga kadang-kadang post konten orisinil ini sebelah kiri tentang driver di New York bikin aplikasi pemesanan milik mereka sendiri dan sebelah kanan ini repost informasi dari International Cooperative Alliance tentang acara-acara tentang housing visi dari Gapatma adalah masyarakat Indonesia yang demokratis dalam berekonomi dengan misi menyusun ekosistem di mana demokrasi ekonomi dapat tubuh lestari perkenalkan nama saya Ms. Nalubdika disini sebagai salah satu co-founder Gapatma inisiator Festival Demokrasi Ekonomi pernah menjadi Global Cooperative Entrepreneurs Youth Ambassador dari Indonesia dan Global Youth Forum 2020 Cooperative Entrepreneurship Delegasi Indonesia kadang menulis juga dengan temanya demokrasi ekonomi dan kooperasi cerita sedikit tentang proses pembuatan rencana Indu ini ya draft awal dari saya dulu di sekitar bulan-bulan Oktober 2021 lalu konsultasi dengan internal Gapatma November 2021 lalu konsultasi dengan publik Desember 2021 lalu ada pengolahan dan lain-lain ya sampai April ini baru kita bisa keluarkan kenapa sih Gapatma merasa perlu bikin rencana Indu? simpelnya karena gak ada yang bikin aja sih jadi karena kami merasa mimpi Indonesia yang ideal itu masih perlu diperjuangkan kita seakan-akan dikasih iming-iming dikasih suatu titik tujuan yang ideal perlu diwujudkan tapi petanya gak ada langkah menuju ke sana, jalan ke sana itu gak kelihatan gitu jadi mungkin perlu ada rencana Indu ini latar belakang grafik ini saya ambil dari website Pak Faisal Basri bisa dicek link di sana yang merah ini adalah proporsi kekayaan dari top 10% orang terkaya di Indonesia yang biru adalah proporsi kekayaan top 1% orang kaya di Indonesia simpelnya bacanya gini untuk yang merah berarti ya di 2018 75% atau 3 per 4 dari kekayaan Indonesia itu dimiliki oleh 10% orang terkaya di Indonesia misalnya Indonesia itu ada 300 juta orang berarti 30 juta orang menguasai 3 per 4 nya sedangkan 270 juta orang berebut 1 per 4 sisanya yang biru anggap aja 50% kira-kira ya berarti 50% kekayaan Indonesia dimiliki oleh 1% top terkaya kembali dengan contoh 300 juta orang berarti 3 juta orang memiliki kekayaan setengah yang ada di Indonesia sedangkan 297 juta orang lainnya berebut setengahnya tadi dari segi grafik atau dari data ya tapi saya rasa teman-teman juga merasakan pengalaman nyata di dunia sehari-hari yang cukup kelihatan lah ketimpangannya ya ada orang-orang yang bisa menikmati berbagai macam fasilitas ada yang untuk sehari-hari saja masih sulit ketimpangannya sangat terasa kalau dari kami dapat melihatnya itu penyebab utamanya adalah sistem ekonomi kenapa sistem ekonomi yang kami salahkan? karena terjadinya secara masif dan tersebar jadi bukan cuma di Indonesia di berbagai penjuru dunia itu kesenjangan yang begitu kentara ini sangat kelihatan gitu jadi agak lucu kalau kita bilang ini tuh disebabkan oleh budaya oleh individu tertentu yang males gitu misalnya ya dan bukan karakter gitu tapi sistem ekonomi sistem ekonomi yang belum ideal yang menarik ini ya ada suatu buku ekonomi yang namanya tuh Core Econ ada linknya bisa dilihat dia menanyakan kepada 8.000 mahasiswa di 40 universitas dari 18 negara selama sekitar 4 tahunan ditanya apa sih masalah yang paling pelik yang ekonomi harus selesaikan? hampir semua ini dari berbagai penjuru bumi ya ini makin besar kata-katanya itu berarti makin penting atau makin banyak orang yang ngomong inequality kesenjangan habis itu baru sustainability kapitalisme krisis finansial digitalisasi kemiskinan dan lain-lain tapi kesenjangan ini tadi grafik di Indonesia sekarang ini top 10% ini pendapatan ya bukan kekayaan ini income pendapatan di dunia ada beberapa contoh berbagai warna ya dari timur tengah India, Brazil sampai Eropa sama trendnya itu semua meningkat share 10% pendapatan orang terkaya di dunia itu makin menguasai makin memusat ke beberapa orang saja disini kami melihat sistem ekonominya apa sih yang bikin ini semua bermasalah kita sebut sebenarnya populer kapitalisme tapi kadang-kadang kapitalisme ini itu agak susah buat didefinisikan dari core econ ini dia mendefinisikan dengan cukup baik ada 3 elemen satu itu adalah private property jadi kepemilikan privat yang dikombinasikan dengan pasar market ekonomi ya dan dikombinasikan dengan dimana ekonomi itu dikelola kebanyakan oleh perusahaan orang pihak swasta yang dimiliki secara pribadi private itulah kapitalisme kalau menurut core econ menurut saya ini cukup baik untuk melihat elemen dari kapitalisme kepemilikan privat pasar dan perusahaan sebenarnya kapitalisme itu tidak cocok dengan demokrasi ada berbagai macam protes yang gak cuma terjadi di Indonesia ini sempat ada beberapa protes di Indonesia kemarin terutama waktu omnibus law misal lalu ada penelitian dari Saiful Mujani dan William Liddle terkait ya bagaimana demokrasi di Indonesia mulai terkikis dengan situasi ini kapitalisme itu juga banyak membuat eksternalitas jadi polusi perubahan iklim banyak perusahaan-perusahaan besar yang tidak mau mengalah tetap mengeluarkan polusi tetap beroperasi dengan efeknya efek-efek jeleknya selalu mengena ke semua orang tapi keuntungannya dimiliki oleh mereka sendiri gitu tapi kalau ada masalah banjir yang efek dari climate change perubahan iklim yang kena semua orang dan yang paling terdampak pasti orang-orang yang berkemampuan ekonomi rendah ya ini contoh ekstrim untuk membuat teman-teman semakin mudah membayangkan ya apa yang terjadi sehari-hari sebenarnya tapi sering tidak kita perhatikan ada artis yang bisa membeli tas harga hampir 35 ribu dolar 500 juta rupiah kalau dirupiahin dengan kurs sekarang dengan mudahnya gak cuma satu bisa banyak di sisi lain ada masyarakat kita yang bahkan untuk mencari nafkah saja anaknya gak bisa ditinggal sendal aja gak punya dan dia harus memulung sampah saya tidak menyalahkan artisnya dia mendapatkan ini dengan usaha dia dengan effort dia tapi melihat dua situasi yang sangat berlawanan ini ada yang tergelitik gak sih disini kami bertanya-tanya ini kan yang berdiri bangsa bayangkan gitu dimana sih pasal 33 realisasinya mana silah kelima realisasinya mana pembukaan UD45 gitu ya untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdasarkan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial solusi saat ini kami melihat kebanyakan solusi yang ada itu tidak mengubah sistem semua masih dalam kerangka kapitalisme yaitu kompetisi pasar kemudahan pengusaha yang biasanya itu di sisi lain kesulitan pekerja deregulasi dan supremasi modal satu hal yang paling kelihatan lah ya pemegang tampuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia Presiden ketika keluar keputusan dari MK bahwa UU Cipta Kerja dibatalkan oleh MK beliau malah merasa perlu menenangkan investor atau ya dunia industri bukan ke masyarakatnya atau rakyatnya ini suatu hal yang lucu ada beberapa alternatif solusi tapi kami rasa masih kurang ada B Corporation ini di Indonesia belum populer di luar negeri lumayan ada Stakeholder Capitalism ini dipopularkan oleh World Economic Forum lalu ada Social Enterprise di Indonesia lumayan rame mulai tapi kami rasa ini masih kurang karena belum menyerang inti masalahnya yaitu kepemilikan inti masalahnya adalah kepemilikan menurut kami kenapa? karena ini juga valid ya dari World Economic Research World Inequality Research kesejangan ekonomi itu disebabkan oleh kesejangan kepemilikan bisa dicek ya Economic Inequality is largely driven by the unequal ownership of capital which can be either privately or publicly owned kesejangan kepemilikan kesejangan kekayaan itu sangat memengaruhi kesejangan pendapatan ada income inequality ada wealth inequality disini diperparah dengan situasi covid ya beberapa waktu yang lalu kalau teman-teman membaca pandemi ini malah memperkuat dinasti dan memperkuat celah-celah korupsi menteri sosialnya menteri perikanannya ya lucu saja sih disini kami melihat ini udah urgent demokrasi ekonomi sudah diperlukan nah mungkin teman-teman kepikiran demokrasi ekonomi apaan tuh jadi demokrasi ekonomi itu ini saya ambil dari satu video youtube film dokumenter cukup bagus kalau teman-teman mau akses nanti bisa dia economic demokrasi itu artinya partisipan dari suatu istitusi ekonomi bisa pabrik bisa toko bisa universitas dan lain-lain mereka yang menentukan kebijakan dari istitusi tersebut mungkin kalau dibahasakan lain demokrasi ekonomi ini adalah sistem ekonomi dimana semua orang yang memiliki kepentingan dalam suatu institusi ekonomi memiliki dan mengelola institusi tersebut secara demokratis satu orang satu suara ini adalah cita-cita pendiri bangsa yang belum terwujud ini saya ambil dari penjelasan pasal 33 UD45 sebelum amandemen yang dicatak tebal ini penting ya dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penelikan anggota-anggota masyarakat kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah kooperasi ini juga amanat reformasi ada TAP MPR nomor 16 98 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi ini masih berlaku meski TAP MPR sudah tidak ada lagi ya tapi ini masih berlaku jadi kami lihat disini bahwa mimpi demokrasi ekonomi itu sudah redup ada pernah ada tapi makin redup apalagi ditambah dengan situasi kooperasi di Indonesia yang tadi dibilang sebagai bentuk yang sesuai dengan demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan situasi sekarang sangat buruk ya di Indonesia kooperasi siman pinjam kooperasi karyawan kooperasi konsumen itu yang populer ada padahal kooperasi tidak hanya itu kalaupun ada dikenal sebagai penibu dan lintah darat ini kelihatan ya ada panduk di suatu daerah di Balai Endah gitu dilarang masuk rentanir kooperasi bank keliling lintah darat kesannya jelek sekali regulasinya diskriminatif imajinasinya terbatas hanya sekedar simpan pinjam karyawan konsumen dan dianggap tua dan jadul padahal kooperasi itu operasional masa depan dan entah kenapa lucu sekali di Indonesia itu hampir semua orang tahu gitu loh bahwa kooperasi itu sokoguru perekonomian ini ada pertanyaan sokoguru perekonomian negara Indonesia adalah semua orang pasti tahu jawabannya kooperasi tapi realisasinya gimana jadi ada juring yang besar antara idealisme dengan realita lalu demokrasi ekonomi itu juga ternyata bukan cuma di Indonesia di luar negeri sudah mulai banyak yang bermunculan di UK di Eropa di Amerika jadi ini bukan semata-mata di kita saja tapi pergerakan global nah dasar dari demokrasi ekonomi adalah kepemilikan efek dari kepemilikan itu apa berhak mengambil keputusan dan mengendalikan kedua berhak mendapatkan manfaat ekonomi jadi ada sisi politikalnya pengambilan keputusan dan ada sisi ekonominya saya meminjam quote dari Mas Suroto ketua akses apa yang tidak kita miliki tidak dapat kita kendalikan ekonomi itu elemen yang sangat penting bagi kehidupan kita kalau kita tidak miliki bersama tidak dapat kita kendalikan Indonesia 2045 jadi kenapa 2045 itu penting karena ini momentum evaluasi ya sudah 100 tahun Indonesia merdeka kita sudah sampai mana apakah arahnya sudah benar apakah ada yang perlu diubah apakah ada yang perlu dipercepat pemerintah sebenarnya sudah membuat ada Indonesia 2045 berdaulat maju adil dan makmur tapi di dalamnya tidak ada pembahasan tentang demokrasi ekonomi padahal Bung Hatta sudah jelas-jelas di buku beliau demokrasi kita tahun 1960 ada satu perasa disini ya demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi kalau tidak manusia belum merdeka persamaan dan persaudaraan belum ada gablang coba bayangin sih kalau ekonominya demokratis kita itu hampir seluruh kehidupan kita kan dikendalikan oleh ekonomi ini ya coba bayangin kebutuhan pokoknya kita urus bareng-bareng sandang, pangan, papan dimiliki bersama oleh produsen, konsumen, pekerja bayangin keuangan bank, asuransi, layanan keuangan itu dimiliki bersama dan dikelola oleh nasabah dan pekerja keudungan siapa yang nanti diutamakan apakah investor apakah kita sebagai nasabah pendidikan bayangin sekolah, kampus dimiliki bersama oleh guru murid orang tua murid kepentingan siapa yang akan diutamakan kesehatan dimiliki bersama oleh pasien dokter perawat media tidak pengen yang clickbait doang atau cuma pendek-pendek doang tapi benar-benar bermanfaat untuk membuka expose pengetahuan publik dimiliki bersama oleh pembaca dan jurnalis energi dimiliki bersama oleh konsumennya dan pekerjanya dan lain-lain bayangin ekonominya demokratis bayangkan ada beberapa model yang bisa kita tiru salah satunya di Preston model ini di daerah Preston dia membuat beberapa inilah ekosistem yang Gapatma pengen coba wujudkan ini memang levelnya masih kota ya sedang tadi bahasan kita levelnya negara tapi ya apa salahnya oke tadi kelihatannya jauh 2045 masih berapa tahun lagi kita coba melangkah bertahap fokus ke 2025 oke ya kita coba lihat 2025 dulu jadi 2022 sampai 2025 kita ambil satu tema cara memilih temanya gini karakteristik utama kapitalisme itu adalah mayoritas kegiatan ekonomi dikuasai oleh private firm atau kita sebut prosesaryawan terbatas ya PT PT itu berbasis saham satu lembar saham satu suara jadi banyaknya saham menentukan proporsi profit sekaligus kekuatan suara jadi semakin banyak store kapital makin besar profit makin banyak store kapital suara semakin besar artinya semakin kaya semakin kuat dalam pengambilan keputusan dan pengendalian jadi PT itu adalah realisasi dari kapital lebih penting dari manusia kepemilikannya berbasis kekayaan kapital dan dia sangat mendikotomikan antara pemilik dengan pegawai atau pekerja dimana segelintir sangat mungkin menguasai keseluruhan gitu jadi perusahaan sepenuhnya dimiliki oleh segelintir orang sedangkan kepentingannya itu harusnya bukan cuma kepentingan pemiliknya kan dia tidak bisa bergerak atau tidak bisa berkontribusi tanpa adanya pekerja atau pegawai solusi yang kami lihat sampai 2025 kita coba tema kepemilikan pekerja terhadap tempat kerjanya ada beberapa opsi satu employee stock ownership plan atau populer disebut ESOP lalu kooperasi pekerja baik dibuat secara baru dari awal atau kita konversi dari yang sudah ada sebelumnya misalnya CV atau PT menjadi kooperasi pekerja satu-satu kita jelaskan apa itu ESOP ESOP itu simpelnya pekerja serta memiliki saham dari perusahaan tempat mereka bekerja ini sebenarnya ada di tab MPR nomor 16 tadi yang kita sempat sebut tapi ya mungkin terlupa di pasal 13 ada kesejahteraan pekerja serta memperoleh peluang untuk memiliki saham perusahaan peluang untuk memiliki saham perusahaan untuk program ESOP bayangan kami parameter keberhasilannya adalah banyaknya PT yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh para pekerjanya mayoritas saham itu apa lebih dari 50% kenapa supaya pekerja bisa mengendalikan perusahaan tidak hanya sekedar dapet saham kalau sahamnya cuma 1% 2% oke itu berarti pekerja sudah memiliki tapi kan dia tidak bisa membuat keputusan secara signifikan dapet dividen 21% mungkin lumayan tapi kalau ada keputusan yang merugikan pekerja tidak bisa ngapa-ngapain kita ingin mengincar yang mayoritas jadi bisa mengendalikan perusahaan aksi-aksi yang mungkin nyambung untuk program ESOP ini ini masih opsi masih bisa kita obrolkan lagi pertama eksplorasi kerangka hukum ESOP di Indonesia 2% advokasi insentif ESOP bagi para pekerja dan pemilik perusahaan 3% kampanye manfaat dan keunggulan ESOP kepada pekerja dan pemilik 4% dana bergulir untuk pembiayaan ESOP 5% konsultasi ESOP 6% publikasi hasil ESOP di dalam dan di luar negeri dan seterusnya nanti kita bisa siapkan suatu tim yang akan menganalisis ini lebih lanjut berikutnya kooperasi pekerja atau worker kooperatif dia adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola bersama oleh para pekerjanya secara demokratis satu orang satu suara jadi para pekerja memiliki hak atas kesuksesan finansial kooperasi sering disebut SAU dan para pekerja berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus selaku organ yang mewakili kepentingan pekerja sebagai pemilik dalam kooperasi agak beda dengan kooperasi karyawan ya bedanya apa? jadi istilah kooperasi pekerja kita sengaja pilih perbedaannya seperti ini kooperasi pekerja itu terdiri dari satu entitas dan dia dimiliki oleh pekerja yang pekerja di dalamnya hanya ada satu satu tapi kalau kooperasi karyawan atau pegawai yang banyak ada di Indonesia itu dari ada dua entitas ada perusahaan yang butuhnya PT ini yang perusahaan utama lalu ada kooperasi karyawannya tapi sebenarnya mode kepemilikannya itu adalah kooperasi ini dimiliki oleh konsumen yaitu para karyawan yang bekerja di perusahaan induk ini contoh kooperasi Astra kooperasi warga Semen Gersi kooperasi Telkomsel pekerja dari kooperasi ini tidak memiliki kooperasinya mereka hanya pekerja biasa pemilik dari kooperasi ini itu adalah karyawan dari perusahaan induk yang berlaku sebagai konsumen tapi kalau kamu kerja di kooperasi ini kooperasi Astra misalnya kamu bukan owner kamu bukan pemilik dari tempatmu bekerja apakah bisa sukses perusahaan yang dimiliki oleh para pekerjanya secara bersama-sama demokratis lagi ada namanya Mondragon dia adalah kooperasi pekerja yang bukan abal-abal ya dia di Spanyol di daerah namanya Bascoe Bascoe dia punya pabrik dia punya retail retail itu anggap bercaya superindo hypermart gitu ya terus punya kampus-kampus punya sama punya bank dia punya bank dan jaminan sosialnya sendiri pegawainya juga gak main-main ada 80 ribuan bisa dicek ya Mondragon lalu ada namanya equal exchange ini tuh di US dia adalah distributor produk-produk yang fair trade dalam bentuk kopi coklat teh dan lain-lain parameter keberhasilan untuk tema kooperasi pekerja baru kami rasa adalah banyaknya kooperasi pekerja baru dengan minimal 2 pekerja pemilik yang penuh waktu full time kenapa kooperasi pekerja baru definisinya bagaimana dia adalah bisnis yang dibangun belum pernah membuat badan hukum sebelumnya lalu para pekerjanya mendirikan badan hukum kooperasi pekerja dari awal jadi sebelumnya gak punya badan hukum lalu ketika membuat badan hukum langsung kooperasi pekerja lalu minimal 2 pekerja pemilik penuh waktu kenapa? karena kebanyakan prakooperasi pekerja itu belum mampu memenuhi kebutuhan anggotanya kita tahu ada beberapa kooperasi pekerja tapi mereka belum bisa memenuhi kebutuhan anggota jadi belum ada yang full time terus kenapa bukan 1 pekerja full time karena kalau cuma 1 tidak terasa ini kepemilikan bersama jadi bayangin ada 1 full time 3 part time nanti beda komitmennya paling gak 2 full time artinya ada 2 orang minimal yang menaruh penghidupannya disini dan berjuang bersama disini opsi aksinya untuk mewujudkan kooperasi pekerja baru ada beberapa contoh ya kampanye kooperasi pekerja kepada publik diskusi rutin dengan tema kooperasi pekerja kita punya namanya disco pekerja lalu rangkaian kelas bagaimana membangun kooperasi pekerja konsultasi pendirian kooperasi pekerja template ADART kooperasi pekerja inkubator danda bergulir untuk permodalan awal kooperasi pekerja kooperasi kredit untuk pembiayaan dan pengembangan kooperasi pekerja dan lain-lain kita bisa bahas lebih lanjut nanti dengan tim yang spesifik opsi berikutnya dari kooperasi pekerja selain bikin baru adalah konversi berarti adalah proses penjualan suatu perusahaan privat kepada para pekerjanya di dalam bentuk kooperasi pekerja dari private ke kooperasi parameter keberhasilannya harusnya adalah banyaknya kooperasi pekerja hasil konversi yang bertahan 2 tahun setelah konversi maksudnya gimana? kooperasi pekerja hasil konversi maksudnya adalah kegiatan bisnis sudah berjalan selama beberapa waktu dan bisnisnya dimiliki secara perorangan atau sudah memiliki badan hukum non-kooperasi misal PT atau CV bertahan 2 tahun setelah konversi kenapa? karena proses konversi itu bukan suatu hal yang mudah diperlukan transfer pengetahuan yang lengkap dari pemilih atau manajemen kepada para pekerja supaya mereka bisa berjalan sendiri nah kooperasi pekerja yang lahir harus dapat bertahan tidak cuma pindah terus bubar enggak kita pengen yang benar-benar sustain opsi aksinya apa? eksplorasi kerangka hukum konversi di Indonesia advokasi insentif konversi bagi pekerja dan pemilik perusahaan kampanye manfaatnya dana bergulir konsultasi konversi pendampingan proses konversi publikasi hasil konversi sebagai contoh ataupun kita ambil dari luar negeri sebagai inspirasi lalu rangkaian kelas bagaimana konversi kalau pekerja berjalan dan lain-lain kita akan bahas lebih lanjut nanti di team konversi secara jaris besar kenapa sih kepemilikan pekerja itu penting? sudah banyak riset yang menunjukkan bahwa efek dari kepemilikan pekerja terhadap tempat kerjanya itu sangat positif spesifik esok ada riset dari NCEO 2018 pada umur 30 tahun kekayaan pekerja pemilik 92% lebih tinggi dari yang bukan pekerja pemilik kedua pertumbuhan tahunan penjualan pegawai dan produktivitas 2% poin lebih tinggi konsisten dibanding perusahaan yang tidak dimiliki oleh pekerjanya lalu kooperasi pekerja 52,4% pekerja mendapatkan gaji lebih besar dari tempat sebelumnya dua pekerja pemilik 53% lebih aktif pada kegiatan volunteer mereka lebih peduli terhadap sekitarnya lalu secara umum kepemilikan pekerja itu lebih dari 100 riset lintas negara menunjukkan bahwa kepemilikan pekerja dapat dihubungkan dengan produktivitas, gaji stabilitas kerja dan ketahanan perusahaan yang lebih baik ini semua ada linknya bisa dilihat ada satu video juga yang menurut kami bagus judulnya worker demokrasi di youtube ini oke cukup panjang tapi sangat oke untuk meringkas seperti apa sih sebenarnya strategi umum Gapatma tadi kan memang sampai 2025 temanya kepemilikan pekerja terhadap tempat kerjanya disini kami jabarkan strategi umumnya satu proyek rintisan jadi sesuatu yang dianggap tidak mungkin begitu ada satu aja orang atau kejadian atau organisasi yang membuktikan bahwa oh ini mungkin kok tiba-tiba kan banyak orang yang bisa melakukan pula ada ini namanya Roger Bannister dia adalah orang pertama yang terekam bisa melari satu mil satu mil itu sekitar 1,6 km ya dalam waktu 4 menit sebelum dia hampir tidak pernah sebelum dia tidak pernah ada yang tercatat bisa tapi setelah dia bisa beberapa bulan berikutnya itu tiba-tiba banyak orang bisa jadi imajinasi itu perlu diperluas dengan contoh karena imajinasi itu gratis tapi seringkali pengalaman dan realita membuat kita membatasi diri contoh sukses akan membuka lingkup batas imajinasi ah gak mungkin lah perusahaan bisa dimiliki oleh semua pekerjanya secara demokratis gak jalan-jalan itu gak sukses begitu ada satu yang sukses naik dengan musil keraguan begitu ada tiga mulai muncul pertanyaan terhadap asumsi yang dimiliki begitu ada lima hmm batas imajinasinya meluas imajinasi kalau kata Spongbob kita awali dari esok dan kooperasi pekerja kita nanti akan merangsak bertahap ke bidang-bidang yang lain kita akan bikin rintisan rumah sakit yang demokratis sekolah dan kampus PDAM, media, pembangun listrik sandang pangan papan bank dan lainnya semuanya dimiliki dan dikelola bersama dalam bentuk kooperasi itu tema rintisan sekarang untuk tema membangun ekosistem supaya kita bisa melahirkan lebih banyak contoh sukses kita harus berpikir ekosistem jadi berbagai elemen yang bisa bergerak independen tapi tetap mendukung satu sama lain dia saling terikat ini contoh jadi cara berpikirnya itu sistemiknya ini adalah contoh sistem tingging terkait efek dari covid jadi sebenarnya efeknya tidak serta-merta A maka B maka C A maka B maka C dari C mempengaruhi A lagi itu kan saling mempengaruhi ekosistem itu seperti itu ini contoh satu yang kita bayangkan ada namanya reinforcing feedback loop jadi suatu hal yang saling memperkuat satu sama lain kita mulai dari atas dokumentasi dan informasi jadi kita bikin konten mengenai kooperasi dan praktek-praktek demokrasi ekonomi lalu kita bikin kelas-kelas tentang kooperasi dan demokrasi ekonomi dari situ orang akan gatel buat oke lah aku bikin lah kita bikin inkubator kooperasi bagi yang menunjukkan komitmen dan potensi dari yang bagus di mode inkubasi itu kita kasih permodalan pinjaman dan pembiayaan yang ramah kooperasi dari situ kalau ada yang sukses mereka bisa menjadi kooperasi pencontohan jadi pilot project mereka akan kita liput menjadi dokumentasi dan informasi pelajarannya disebarkan ke orang-orang lain yang pengen memulai kita publikasikan bahwa ya bisa loh dan ini akan makin membuat orang penasaran dengan kooperasi dan demokrasi ekonomi penutup kita akan lakukan evaluasi tahunan dengan fokus sekarang memang kepemilikan pekerja terhadap tempat kerjanya kita lihat animus sebeda yang dimiliki hasil yang kita dapatkan kita siapkan tema-tema berikutnya secara bertahap tertarik untuk berkontribusi ada beberapa pilihan yang bisa kamu ambil pertama menanggapi dan memberikan ide terhadap rencana indu ini atau dua kalau benar-benar semangat gabung sebagai salah satu kontributor di program yang ada boleh hubungi kami melalui email 334455.dmeco.gmail.com atau di instagram at 334455.dmeco bisa di DM aja terima kasih sudah bersedia mendengarkan dari kami mau mencapkan terima kasih kepada para peserta diskusi dari versi awal sampai versi yang saat ini ada Mbima Lubdika Kintar Arafiandra Fadila Kresna lalu Farizal Ube Latifah Raudatul Husna Herhardiyanti Indah Yani Osel Bima Ramadoni Cahya Candrawibawa Ratna Yurya Sari Raul Akamsi Wardah Ayu Tahuid Aminullah Mumin Hilman Hawali Fadila Kresna Anissa Rahmayanti Aulia Arman Habibi Cinemora Pictures Farizal Ube Krishna Canis Cara Gilang Agustiar Sugi Rezade Wirendra Cakrawardaya Gardahadi Alma Latifah Raffi Ibrilanto Iman Amirullah Mbima Lubdika Sanditi S Ahmad Rofiq Tahuin Aminullah Ponga Indra Mayu Rangga Sukma Diningrat Sang Hyang Manikmaya Awang Satria Suroto Raul Akamsi Pandu Koop Imam Fatur Rahmin Irma Misbahul Munir Durjana Latifah Faizah Wahir Muntaha Harwip Virtus Setiaka Bisnu Murti Vicentius Arnold Eka Budianta Valentinus Edy Mumin Hilman Hawali Agung Setiawan Gilang Agustiar Irma Osel Bima Virtus Setiaka Anwar Shastra Ma'ruf Krishnachani Secara Hirahir Dianti Pendi Yusuf Raul Akamsi Sang Hyang Manikmaya Agit Mustofa Wiradat Rakawardaya Dan 2020-2025 Sekian dari kami Mohon tangkapannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih